Oke, selamat sore, selamat bengabung burit, selamat menjalankan ibarat kuasa bagi yang menjalankan. Moga sampai air Ramadan tidak ada yang bolong untuk kuasanya. Dan mari kita berdoa bersama supaya pandemik ini bisa cepat pulih dan kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Kali ini saya akan mereview yaitu RD-KX SRAM 11-bit. Apa saja kekurangan dan kelebihannya, sebelum masuk ke videonya, subscribe dulu channel saya. Baiklah yang pertama yaitu kelebihannya dari desainnya sendiri. Untuk desainnya sendiri, untuk shifternya itu sangat simple sekali, tanpa ada penunjuk angkanya. Itu sangat keren sekali menurut saya. Dan ada tulisan SRAM di bagian shiftingnya. Dan kemudian di climbingnya sendiri juga ada tulisan SRAM. Dan untuk tampak depannya itu ada tulisan SRAM. Dan yang saya sangat suka juga di bagian finishing. Untuk finishing dari setnya sendiri itu menggunakan glossy yang terlihat pada shifter dan RD-nya itu sangat keren dan elegan. Ord-nya sendiri menurut saya juga sangat bagus ya. Karena dari bentuknya dan finishing setnya menggunakan glossy seperti shifter-nya. Yang selanjutnya yaitu kelebihannya yaitu untuk shifting. Dia sangat responsif sekali. Di sini saya coba satu-satu dulu. Sangat berjalan lancar. Kemudian saya coba tiga kali shifting. Juga masih berjalan dengan lancar. Karena di sini SRAM memiliki untuk upper shifting itu sampai lima kali. Jadi sekali shifting itu bisa langsung naik lima kali langsung. Ini yang terakhir saya coba shifting lima kali. Berjalan dengan lancar juga. Itu adalah kelebihannya. Untuk kekurangannya menurut saya untuk shifting-nya untuk SRAM itu sendiri sangat keras ya. Identic SRAM lah. Dan untuk down shifter shifting-nya itu hanya bisa satu-satu. Baiklah. Untuk kelebihan yang selanjutnya. Ini biasa saya lakukan yaitu melakukan drop test. Yaitu mengetahui bagaimana hentakan RD saat kita melakukan drop atau guncangan-guncangan saat bermain sepeda. Nah bisa dilihat sendiri. Untuk guncangan atau gerakan RD-nya itu tidak terlalu banyak. Itu menandakan bahwa untuk hentakan rantai itu lebih baik. Nah nanti kamu bisa bandingkan Shimano atau SRAM. Linknya ada di akhir video ini. Itulah tadi kekurangan dan kelebihan dari RD SRAM GX. Menurut saya sih banyak kelebihannya ya daripada kekurangannya. Bisa dilihat di layar terakhir bagaimana perbandingan dengan Shimano XT. Untuk dari kelasnya sendiri emang RD GX ini. SRAM GX ini. Di bawahnya Shimano XT. Namun ya berbeda lah. Dari brand yang berbeda pasti memiliki kiri khas yang berbeda pula. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah. Supaya kita lebih akrab dalam ngobrolin tentang persepedaan. Dan jangan lupa nanti kamu klik pada akhir layar dengan profil channel saya. Supaya kamu yang belum subscribe bisa subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.